Halo teman teman, selamat datang kembali di channel Angbatek01 dalam video tutorial Kali ini aku akan mencoba untuk membagikan tutorial bagaimana caranya mengembalikan akun kelas offline yang tertimpa Nah karena banyak sekali yang bertanya dan banyak banget itu di komentar waktu di video saya yang ini Bang tolong buatin tutorial bagaimana caranya mengembalikan akun kelas offline yang hilang karena tertimpa Oke sebelum saya lanjut ke videonya, saya mau mengingatkan dulu ke kamu ya Enggak ini bukan tentang subscribe ya teman teman Buat kamu yang memiliki masalah seperti ini sama tapi akun kamu hilang bukan karena tertimpa Mungkin kamu karena lupa email dan lain sebagainya atau karena akun kamu dihack Kamu bisa ikuti cara saya di video sebelumnya itu banyak banget yang berhasil Tapi ada juga yang gak berhasil Ya teman teman, di cara tersebut saya saranin buat kamu untuk mengaitkan akun kamu ke Supercell ID gitu cuy Supaya lebih aman dan lebih mudah ketika kita kehilangan akun tersebut Supaya kita lebih mudah mengembalikan akun tersebut ketika kita kehilangan dia gitu loh cuy ya Kehilangan dia, kayak kehilangan mantan gitu loh Oke teman teman, tapi kali ini aku akan mencoba untuk membagikan bagaimana caranya mengembalikan akun kelas offline yang hilang karena tertimpa Oke sebenarnya ada beberapa penyebab mengapa akun COC kalian tuh bisa tertimpa gitu loh cuy ya Oke, salah satu penyebabnya adalah ketika kalian baru pertama kali download COC dan kamu mendapati desa kamu sudah seperti ini gitu loh cuy Nah, kamu kan bergegas tuh ya, langsung saja kamu klik yang bergerigi itu ya kan Kamu klik bergerigi, tombol gerigi itu Dan kamu langsung sign in dengan Google Play Dan kamu pilih akun Google Play yang menurut kamu sudah ada desa lamanya gitu ya cuy ya Itu sebenarnya cara benar, secara benar untuk mengganti akun kosongan ini dengan akun kita yang dulu gitu cuy ya Atau istilahnya mah, login dengan akun yang sudah ada gitu cuy ya Coba disini kita klik Nah, ketika kita sudah klik seperti ini Tapi tampilannya tetap sama seperti ini Tapi di sign in Google Play itu sudah muncul tulisan terhubung itu cuy ya Yang disini yang sudah ada tulisan terputus ini Dia tuh statusnya sudah terhubung itu Tetapi biasanya kok gak pindah-pindah gitu ya kan Nah, yang pertama adalah mungkin Nah, seharusnya kan gini nih Ya kan Itu masalahnya ada pada Google Play-nya ya teman-teman Satu Google Play Service dan satu lagi Google Play Game teman-teman Nah, maka dari itu kita harus memperbaiki terlebih dahulu Google Play Game-nya ya teman-teman Oke, untuk memperbaiki Google Play Game-nya Pertama langsung saja kita perbaiki Google Play Game Oke teman-teman, untuk memperbaiki Google Play Game-nya Pertama kali kamu masuk ke Play Store dan kalian disini Play Game Kalian klik disitu Play Game Dan kalau ada muncul tulisan update, kamu update seperti ini ya Supaya Google Play Game kamu tuh dalam keadaan versi terbaru terus gitu loh cuy Dan supaya tidak terjadi hal seperti tadi gitu loh cuy ya Akun yang tertimpa itu sudah banyak banget kasus tersebut cuy So, jadi itu adalah permasalahannya ya teman-teman Tapi gimana bang cara dan solusinya Supaya akun kita tuh bisa kembali lagi gitu loh Oke teman-teman, untuk mengatasi akun yang tertimpa itu Sebenarnya ada dua cara ya teman-teman Yang pertama adalah dengan memanfaatkan fitur Help and Support Atau bantuan dan dukungan yang ada di Class of Lens Kamu klik tombol gerigi di Class of Lens itu pojok kanan bawah Kamu klik bantuan dan dukungan Disitu kamu klik aja Nah oke Maka kamu akan dibawa seperti ini ya Seperti di tutorial sebelumnya Klik kalian klik akun disini ya teman-teman Klik masalah akun Nah memulihkan akun nih teman-teman Dan kalian cari akun saya yang hilang ya Di atas ini akun saya yang hilang Dan kamu langsung klik hubungi saya disini teman-teman Kamu langsung saja hubungi kami Oke disini kita akan Berchatting-chatting bersama dengan auto kembali ya teman-teman Seperti di tutorial sebelumnya gitu loh coy Apa yang bisa kami bantu Setelah pertanyaan terkait akun Kita klik pertanyaan terkait akun ya teman-teman Oke jadi ini adalah cara yang pertama Saya akan pilih opsi lain kehilangan desa Akun terkait akun terkait Kehilangan desa ya Kita klik kehilangan desa kembali Tapi kalau kamu memiliki Apa itu namanya Akun dengan supercell ID Kamu bisa klik supercell ID tadi ya Pertanyaan tagam permain Kalian klik disini tagam permain Dan kalian ikuti saja Langkah-langkah yang ditampilkan oleh auto tersebut coy Seperti di video saya sebelumnya Karena disini saya lupa Tagar dan juga nama desa saya Juga klannya apaan Jadi saya gak ada target Maksudnya gitu coy Gak ada target untuk dicari Dah Maka dari itu saya hentikan Hentikan saja seperti disini Saya gak lanjutin tutorial ini Mungkin kamu udah pernah menonton Di tutorial sebelumnya gitu loh coy Tapi kamu Kalau belum menonton tutorial sebelumnya Tonton aja dulu Dan mungkin saja Untuk cara yang pertama ini Kamu berhasil gitu loh coy Dan untuk cara yang kedua ini Sebenarnya Seperti cara nge-gacha Jadi ada Berhasil ada tidaknya gitu loh coy Sama aja gitu Sebuah cara begitu coy Oke untuk cara kedua ini Kamu masuk Ke google playstore Dan kamu pilih disini Atau cari disini Sebentar ya Oke Kamu cari disini CoC teman-teman Kamu cari CoC Dan langsung kita nge-email Dari Ininya Siapa itu namanya Class of Clans ya Developer dari Class of Clans ya Cara nge-emailnya gimana Kita klik disini Apa yang baru Terus paling bawah Paling bawah banget Dan kita bisa nge-email disini Mana tadi coy Nge-emailnya Bukan disini Lupa Disin selengkapnya Oke sebentar Saya lupa Untuk cara nge-emailnya Gimana sih Oke teman-teman disini Oke teman-teman disini Ada kontak developer Saya lupa ya Disini ada kontak developer Terus kamu bisa klik email disini Teman-teman Dan kamu bisa Copy paste Tampilan atau Seperti ini Kata-kata seperti ini Atau kamu bisa Copy Kata-kata ini Di kolom komentar Yang sudah aku pin Dan cara nge-copy Kata-kata yang ada di Pin komentar itu Gimana sih bang Caranya ada dengan Menggunakan youtube desktop ya Atau kamu bisa Gunakan chrome Untuk membuka youtube Dan kamu Copy disitu Kata-kata seperti ini Teman-teman Jadi name Name ini adalah Nama kamu Kamu isi sendiri Disini nama Dari akun kamu Yang hilang Setelah itu Tag Tagnya kamu isi juga Dan disini Wata tonhal juga Tonhalnya level berapa Kamu isi Misalnya isinya tuh Name Namanya aja Tag-tagnya aja Tagar Blablabla Tonhalnya itu Jangan kasih TH11 Jangan ya Misalnya TH11 Kamu yang hilang Klik aja Langsung 11 gitu Angkanya saja 11 Achievement level Achievement level itu Apa sih bang Jadi Achievement level itu Pencapaian yang Tadi Yang ada Di pojok kiri Atas itu Di game Blast of Lens Disitu ada tulisan Biru-biru Atau yang Pernah saya Pernah saya bagikan Di tutorial sebelumnya Kamu tonton aja Dulu Achievement levelnya Kamu Kalau disitu 100 ya Tulis aja 100 Isinya Dan klanya juga Kamu tulis Nama klanya Ya teman-teman Dan Kalau sudah Seperti itu Kalian langsung Saja kirim Disini teman-teman Dan dalam waktu 24 jam Kurang dari 24 jam Maka Bihak dari Supercell Akan mengabar Kita kembali Gitu coy Nah kalau sudah Ada kabar Dari pihak Supercell Kamu ikutin Langkah-langkah Dari Supercell Dan semoga Akun kamu bisa Balik ya teman-teman Dan ini adalah Cara yang paling Ampuh sih Menurut saya Karena saya pernah Dulu kehilangan Akun karena Tertimpa Tapi Saya Mendapatkan Cara itu Di Tadi itulah Bantuan dan Dukungannya coy Tetapi Karena bantuan Dan dukungan Dari kelas Offense ini Cukup berbeda Dengan yang versi 2016-2017 Maka dari itu Kita harus Menggunakan Email ini Teman-teman Tapi tenang Offense atau Supercell Itu baik Kalau akun itu Benar-benar milik kita Maka akan Dikembalikan Kepada kita Apalagi akun itu Pernah login Pada HP yang sama Dengan HP yang kita Gunakan Untuk cara Mengambil akun Kembali teman-teman Itu sangat Mudah sekali Kalau HPnya sama Ya teman-teman So Mungkin segini aja Dulu untuk video kali ini Thank you Buat-buat kamu Yang menonton video ini Sampai selesai Semoga video ini Bermanfaat bagi kamu Sampai jumpa di next video